selamat datang di pustaka podcast tanis laus koska halo sobat pustaka kembali lagi bersama gue benny sahat dan apa kabar kalian semua sobat pustaka gue harap kabar kalian sehat selalu dan mantep dalam keadaan baik kali ini gue gak sendiri tapi bukan sama Thomas gue sama temen gue Sela gimana kabar lu sel halo sahabat pustaka kenalin nama gue Sela bener apa kata benny biasanya gue di belakang layar biasanya gue jadi kameramen tapi kali ini gue nemenin benny soalnya katanya Thomas lagi gak bisa emang si Thomas kenapa sih lagi ada apa katanya-katanya sih ya si Thomas bilang lagi UTS UTS tapi kalau gue rasa lagi uah sih soalnya kan udah Desember ya kalau kita kayaknya udah kelamaan ya udah enggak UTS-UTSan gitu lah ya ya udah lama banget kayaknya oh iya eh Ben gue denger-denger lu sekarang jadi bintang film nih saya iya temen-temen gue lagi happy banget Sel dan kita tuh tim kita nih tim kita dari 4 paroki yang berkolaborasi kerjasama dalam festival film Ardas kita menang loh macam-macam lagi kategorinya totalnya kita menang sekitar 5 piala mungkin ya 5 piala dan yang paling bikin gue seneng nih yang paling bikin gue seneng Sel kita jadi film terbaik Sel dari 24 paroki kita buka 21 ya iya yuk-duk terbaik dari yang terbaik gokil ya emang gua ngakuin sih film kita sebenarnya ya untuk film pertama menurut gue keren nah mungkin gue mau challenge produser pustaka mungkin nih boleh banget nih gimana kalau Pak Roki keranggaan berani nggak tahun depan bikin film sendiri ya gimana nih Pak produser berani nggak nih buat tahun depan bikin film pendek guys gokil nih gua suka banget nih siap nggak siap harus siap siap mantap kita boleh nggak sih langsung di casting gitu atau gimana gitu Iya biar cepet kan langsung langsung udah punya kru udah punya pemain langsung jadi pemain jadi pemain ya lagi lagi eh kok jadi ngobrol ini tuh sih ini sahabat Pustaka kayaknya lebih pengen dengerin kita tuh mau ngobrol apa nah ini sebenarnya kita mau bahas apa terus bintang namu kita siapa Ben kali ini udah penasaran kan penasaran gua kalian juga udah penasaran kan udah penasaran kan yuk langsung aja oke terus Ben ini kita duduk nih sekarang ini memperkenalkan bintang tamu kita siapa kali ini wah ini teman-teman ini ini merupakan romo-romo yang pernah bertugas di paroki Kampung Sawah dan paroki keranggan stasi kali kan udah jadi paroki pas masih bertugas masih stasi oh iya ya lupa-lupa pas mereka mereka bertugas beliau-beliau ini bertugas masih jadi stasi tapi sekarang udah jadi paroki teman-teman mungkin Romo-romo kurang afdul nih Romo-romo pulang kalau nggak memperkenalkan diri apalagi kan banyak banget umat-umat kita yang udah kangen nih sama Romo-romo boleh dong memperkenalkan diri ulang ya gitu dulu sih mau coba boleh dari Romo Ipung dulu terima kasih Hai sahabat postaka salam kenal nama saya Romo Agustinus Purwantara SJ biasa dipanggil Romo Ipung sekarang bertugas di paroki Santo Petrus dan Polus Mangga besar sudah empat tahun lebih sebelumnya di di paroki Kampung Sawah dan juga keranggan salam kenal mantap boleh Romo Ipung lanjutkan Halo sahabat postaka perkenalkan saya Romo Mikael Irwan Susi Ananto SJ panggilan saya Romo nggak ada yang pernah manggil Irwan langsung nggak salah saya baru dua bulan di paroki Mangga besar membantu Romo Ipung tapi sebelumnya saya di paroki Kampung Sawah khususnya di paroki keranggan dan sejak keranggan menjadi paroki maka saya kembali ke Kampung Sawah Oke mantap terima kasih Romo tapi boleh dong mau disebutin lebih lebih lengkap lagi apalagi yang Romo kan udah empat tahun nih Romo Ipung udah empat tahun Romo Irwan masih dua bulan boleh dong disebutin mungkin hobi gitu atau tempat tanggal lahir biar kita bisa ngasih kado gitu pas wah sayangnya sudah lewat tanggal lahir saya 16 Agustus 72 Wah jadi masuk Golden Age ya oke hadiahnya menyusul kalau hobi hobi saya prinsipnya menyesuaikan tempat dulu pernah saya tugas di tengah laut pasifik begitu karena dikelilingi laut hobinya snorkeling mancing belajar makan sashimi pertama juga disitu nah kalau di Mangga besar ini dekat Mangga 2 banyak mall nah bisa jalan-jalan misalnya ada satu mall itu khusus berjualan peralatan mulai dari openg sampai jenset dan juga disini ada kota tua semua yang halal hidup maupun mati ada disini tapi itu bukan bagian hobi saya hahaha kiranya mau buka toko belum 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 kalau Romo Irwan saya lahir 25 Agustus tahun 69 bareng ya Agustus sekarang sudah 53 tahun menurut saya lalu hobi tiga yang selalu saya sebut pertama mendaki gunung kedua menyanyi lalu yang ketiga itu apa ya menyanyi mendaki gunung makan makan siap saya juga hobi makan mau sekarang karena disini banyak makanan seperti disebut Romo Ipong tadi suka nyoba-nyoba wih mantep-mantep oke nih setelah romo-romo perkenalan nih mendingan kita langsung ini aja kayaknya sel ya ke topik utama kita nih siap siap boleh langsung nah kan mungkin kita kan sebentar lagi udah mau natal ya mungkin kita akan bahas suka cita merayakan natal itu seperti apa mungkin harus dipersiapkan sebagai seperti apa untuk menyambut penyambut lahiran salam juruselamat iya aku mau nanya dulu dong mau nanya dulu nih Romo Ipong Nimo kan kita kan ada big moment ya di katolik ya ada banyak big moment tapi kan yang ada dua dua yang paling utama pertama kan pascah sama natal mo nah kita pengen tahu dong mo sebenarnya yang lebih penting tuh yang mana sih mo di katolik apakah natal yang lebih penting atau pascah atau dua-duanya atau mungkin yang lebih penting enggak gitu siapa nama penyanyi itu ojo dibanding-banding ke paling nah tapi benar bahwa dua itu menjadi pilar ya secara iman pascah itu sebenarnya sentral karena dalam banyak kata kese kotbah atau dalam hal iman itu karena dalam pascah kita itu merayakan setri inwan itu sengsara wafat dan kebangkitan dan itu yang menjadi inti tapi kayaknya dalam kehidupan sehari-hari maupun kalau di mal begitu kayaknya lebih laku Natal ya begitu tapi tapi keduanya saling melengkapi keduanya saling melengkapi dan kita rayakan dengan sama-sama meriah kurang lebih begitu oke makasih tuh sel kalau Hatta Roma tadi apa ojo dibanding-banding ke iya bukan iya bukan mantap jadi semuanya itu sama-sama penting dan kita harus ikut serta dan antusias dalam merayakan big moment kita ini sebagai umat katolik mungkin pertanyaan selanjutnya buat Romo Johan nah mungkin Romo setiap menjelang perayaan mau Natal mau Pascah pasti kan kayak ada persiapan atau seperti pertemuan-pertemuan di lingkungan atau mungkin di kelompok-kelompok kategorial kenapa harus seperti itu sih Mo? ya pertama-tama karena dua peristiwa itu penting khususnya pascah menjadi pusat iman kita akan kebangkitan Kristus tanpa kebangkitannya kan sia-sia iman kita gitu ya makanya perlu dipersiapkan terutama karena Yesus mengatakan barang siapa mau mengikuti aku hendaklah menyangkal diri memikul salib dan mengikuti aku gitu nah kata-kata Yesus ini membuat mengikuti dia dalam sengsara itu penting makanya sebelum pascah selama empat minggu berapa pascah itu benar-benar kita itu diajak untuk mengikuti benar sengsara kristus karena rupanya itu penting tuh menyangkal diri memandu salib dan mengikuti dia makanya empat minggu itu benar-benar diajak ke situ nah caranya bagaimana ada pertemuan lingkungan ada jalan salib ada pengakuan dosa gitu supaya pascahnya itu benar-benar kita bisa ikut bersama dia dalam kebangkitan oke tidak tahu-tahu loh berapa pascah loh begitu juga dengan natal ya Mo ya makanya kita ada advent kan ya kalau advent itu kan sebenarnya kita itu kayak diajak mengikuti bagaimana dulu bangsa Israel menantikan penebus gitu ya kayaknya tuh ingin sekali segera dateng gitu jadi ada suasana kerinduan yang dulu jangkanya lama tapi sekarang cuma empat minggu gak apa-apa tapi daripada natal terus kalau-tahu apa peristiwa kelahiran kita rayakan bagus kalau kita juga menanti-nanti gitu oke baik oke baik makasih Mo jawabannya Mo kalau gak salah Mo berarti kalau lagi mau natal berarti kan ada yang lingkaran lilin itu bener gak sih yang pas natal kan bukan pas-pas eh iya kan iya kan iya kan gue lupa makanya nanya supaya gak salah biasanya dihias-hias gitu ada daun-daunnya gitu ada lini-lini-lini 4 biji kalau gak salah lini-lini yang 4 batang ya kan bener gak sih Mo empat batang dan setau aku ada temanya masing-masing Mo tiap lilin itu Mo betul dan itu memakai nama Corona sebelum kita 2-3 tahun terakhir ini pakai Corona nah Corona itu lingkaran dihiasi biasanya sih atau ide dasarnya dengan daun penis karena evergreen nah itu melambangkan juga semangat penantian dan selalu segar menantikan dan disitu memang ada 4 lilin ungu dan 3 ungu dan 1 pink wah 1 pink itu di minggu ketiga ya Mo ya kalau gak salah Mo betul mantap pintar ternyata iya dong Mo ih jangan malu-maluin men gak perlu dijelaskan lah ya iya oh iya Mo nih Mo kan biasanya kan persiapan entah itu persiapan pasca entah itu persiapan natal kita tuh biasanya tuh ada pertemuan di lingkungan-lingkungan tuh Mo tapi nih Mo sebenernya tuh bisa juga gak sih Mo kita lakuin di dalam lingkungan keluarga aja gitu itu yang kecil aja dulu bisa gak sih Mo gimana khususnya kalau Aten itu memang oleh Kesepanagung Jakarta sudah menjadi bulan keluarga itu diharapkan sebenarnya pertemuannya di tiap-tiap keluarga dan sudah dibuatkan bahan itu ya dengan permainan karena kan ada anak-anak juga oke ini juga timbuan timbuan muka-muka keluarga-keluarga khususnya di baru di kerangkan supaya memanfaatkan pertemuan keluarga ini dalam merangkap bulan keluarga oke baik ini berarti reminder nih buat ibu bapak semua dan teman-teman semua kalau bulan ini nih bulan ini nih sekarang nih bulan keluarga dan kita diminta untuk semakin menjaga kebersamaan ya Mo ya memperharap kekeluargaan kita di masing-masing keluarga Mo betul tapi ya seperti kata Ramo Irwan tadi ee momen pasca dan momen natal itu perlu dipersiapkan saya tidak perlu ngomong tentang filsafat manusia tapi manusia itu adalah makhluk yang tahu tentang tanggal hari dan sebagainya dan itu perlu dimaknai perlu dipersiapkan tidak ujuk-ujuk begitu tidak ujuk-ujuk natal tanpa persiapan lewat begitu saja hanya datang ke gereja bisa begitu dan secara khusus masa Advent itu tadi seperti kata Ramo Irwan itu untuk membaharui di lingkup keluarga si pertama tapi juga lingkungan dan yang lebih luas begitu sehingga yang secara liturgi dirayakan natal dirayakan pada waktu natal dalam hidup dan juga keluarga itu dirayakan kelahiran sang putra nah itu kan tantangannya bagaimana memaknai kalau tidak dipersiapkan ya maknanya lewat-lewat aja begitu mantap mantap berarti persiapan itu benar-benar penting ya mau bagi kita ya betul pasti mantap tapi gimana ya gue gak pernah ikut lagi kalau yang di lingkungan ih gimana sih lu gue aja ikut soalnya yang datang orang tua semua jadi kayak canggung gimana gitu kalau nah kalau misalnya orang tua semua sebenarnya tetap terbuka kemungkinan atau ide mengumpulkan di anak-anak yang maksudnya usia yang kurang lebih sama lah peer group begitu supaya ngomongnya nyambung contoh-contohnya nyambung begitu daripada anak-anak begitu atau OMK ini contoh opa apaan sih gitu oke oke siap ini tugas kita nih tugas iya omknya makin rancin nih iya omk itu teman-teman omk rakti kita mungkin di bulan ini ya terutama khususnya buat natal mungkin kita sekarang boleh nih berkumpul tapi berkumpulnya gak cuman nongkrong-nongkrong aja tapi memang ada tujuannya itu mempersiapkan diri buat natal iya pas ya iya oh iya loh kalo natalan tuh sebenernya harus banget gak sih pakai baju baru menurut romo gimana? apalagi kan banyak diskon nih mu ee punya catwal wajib beli baju gak? hehehe kalo belinya hanya setahun sekali ya sudah gunakan waktu sebelum iya lebaran sudah enggak paskah apa lagi ulang tahun juga gak gak dikasih duit sama ulang tua yaudahlah begitu tapi poinnya itu bukan baju barunya karena ee kadang yang luaran yang lahiria itu menyimbolkan yang dalam kan tadi temanya membaharui lahir nah lahir baru bisa sih dihubungkan dengan demikian gimana romo irwan hehehe whats it gak itu? ya emang karena kita hidup di negara yang mayoritas ee muslim ya mereka emang punya semacam kebiasaan baju baru hehehe pada waktu lebaran ya karena mereka juga punya makna bahwa ee lahir baru gitu kan fitri kembali bersih gitu ya nah kita sebenarnya sih tidak begitu itu tapi ya untuk memberi suasana sebagai natal itu atau pasca itu berkesan ya memang boleh boleh ada begitu tapi bukan suatu keharusan jangan maksa jangan maksa kalau dengan demikian apa uang sakumu selama setahun ee habis begitu kan nanti makan bahkan apa minta teman kan enggak siap jangan sampai begitulah oke siap siap jadi intinya kita boleh tapi gak wajib ya gak wajib jangan maksa itu lebih ke lu aja gak sih Ben sebenarnya pengen belanja hehehe iya sih gak salah sih kan biar itu kan tadi membangun semasana iya tapi ya boleh pakai baju yang lama seadanya tapi tapi kalau kalian apakah memang rasanya natal dan pasca itu seolah-olah baju baru gitu atau masih ada suasana karena se seperasaan saya ya sekarang baju itu kan banyak sekali ya iya semua jadi gak bukan hal yang sangat apa ya gak ditunggu-tunggu bisa belinya cuman sekali setahun karena kan murah dan hehehe tiba-tiba kita jalan ada yang bagus beli hehehe kan gitu kan sekarang ini iya sih ini sebenarnya Benny pengen ikut aja mau promo 12-12 ini oh iya makanya makanya gitu makanya cara atas sana gitu atau nanti abis ini mampir saja nih ada 2-3 mall begitu pasti promo iya sih tapi bayar sendiri iya 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 wah ini kayaknya kita obrolan singkat ini udah banyak banget nih yang kita dapet nih Seyal betul dan ini banyak banget ngasih pengertian buat kita pemahaman buat kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai umat katolik untuk menghadapi Natal dan Pascah teman-teman semua Sobat Pustaka dan aku mau mengucapkan terima kasih banget buat Romo Ipung buat Romo Irwan yang telah bersedia menyempatkan waktunya kesempatannya pikirannya dan semangatnya buat kita semua nih Sobat Pustaka di acara podcast Tanislaus Koska kami juga berterima kasih karena boleh mengunjungi para pembangga besar kebetulan jauh kan nih Mo jauh ya lumayan lumayan tapi welcome welcome kapanpun anda lewat atau dengan tujuan merasakan bakmi apa pimpang dan sebagainya pamper saja siap siap nanti kalau kita makan bakmi disini kita panggil Romo boleh iya amat keranggan pokoknya kalau ingin makan makanan yang paling enak itu ada di dan haram enak kena haram itu mangga besar tempatnya iya oke sebelum berpisah mungkin kami juga boleh minta para Romo untuk memberikan pesan Natal untuk umat waroki keranggan dan sahabat pesaka dimanapun berada siapkan Romo silahkan Romo pastor kepala dulu oke tema Natal tahun ini kalau tidak salah ya dan mereka pulang melalui jalan lain bukan karena jalan yang biasa itu apa namanya tertutup tapi mau menawarkan alternatif-alternatif misalnya kalau di zaman sekarang itu banyak orang memilih kayak misalnya yang sekarang sedang perang itu ya alternatif penyelesaian itu dengan kekerasan kita mau menawarkan alternatif damai belas kasih dan kasih sayang dan semoga dengan Natal itu kita selalu menjadi orang-orang dan juga komunitas alternatif alternatif di lingkungan kita di gereja kita di masyarakat kita boleh mengucapkan selamat Natal enggak? boleh mo oke umat keranggan yang saya kasih saya mau mengucapkan selamat Natal dan nanti tahun baru mantap selamat Natal dan tahun baru mau kasih pesan dulu mo pesannya idem ya semoga semakin kuat dan semakin hebat ya komsos paroki Stanislaus Koska paroki keranggan maksud saya semoga memberi alternatif tadi ya memberi kemungkinan baru untuk pewartaan pandemi mengajarkan kepada kita untuk menampilkan sarana-sarana ini moga-moga tetap jaya tetap pemudara sudah lagi di udara tetap di udara oke memberikan pewartaan melalui film podcast luar biasa terima kasih oke demikian guys pesan Natal dari para Romo saatnya kita pamitan Ben iya dan sahabat Pustaka nih sampai jumpa lagi di tahun depan dengan keseruan-keseruan yang luar biasa lebih luar biasa lagi dan kita mungkin bakal bareng Romo atau mungkin bintang tamu lainnya yang akan menjadi narasumber kita di acara selanjutnya di Pustaka Podcast Stanislaus Koska oke semuanya dadah terima kasih terima kasih terima kasih